Pemirsa Komando Armada II mengerahkan unsur kapal peperang Republik Indonesia KRI Makassar 590 untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke lokasi gempa bumi di Kabupaten Mamu, Jusul, Jeparat. Selain membawa bantuan berupa sembako dan alat-alat keperisihan, juga dikerahkan tim medis dari Dinas Kesehatan Kormada II. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Komando Armada Kormada II menerjunkan bantuan kemanusiaan ke lokasi gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Jusul, Jusul, Jeparat. Bantuan dikirim melalui Kapal Perang Republik Indonesia KRI Makassar 590 yang berangkat dari Dermaga Kormada II Surabaya pada 11 Juni 2022. Kapal perang itu membawa bantuan berupa beras, mie instan, gula, air mineral, selimut, dan alat-alat kebersihan seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, sikat gigi, dan popok untuk balita. Selain itu, TNI Angkatan Laut melalui Dinas Kesehatan Kormada II juga menurunkan tim medis serta obat-obatan yang dibutuhkan bagi masyarakat Mamuju. Gempa bumi dengan skala 5,8 Magnitudo mengguncang Mamuju pada sekitar pukul 13.32 waktu Indonesia Tengah, Rabu 8 Juni lalu. Meski tidak menimbulkan efek tsunami, namun bertampak pada kerusakannya bangunan rumah warga dan menimbulkan korban luka-luka. Pimpinan TNI Angkatan Laut yaitu Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono memberitakan kepada TNI Angkatan Laut untuk segera tanggap darurat untuk melaksanakan aksi memberikan bantuan. Insya Allah, kita kurang lebih dua harilah akan sampai di Mamuju. Semoga hal tersebut bisa bermanfaat buat masyarakat Mamuju di sana. Kepala Staf Kor Mada II Laksamana I Rahmat Jayadi mengungkapkan TNI memiliki operasi militer selain perang. Salah satunya adalah berperan aktif secara profesional untuk mendukung kegiatan atau membantu saat ada kejadian bencana seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Mamuju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.